langsung kalau tulisan seperti ini kalian klik mulai nah langsung guys tuh kan bisa kan halo guys selamat datang di channel 2brother gaming Oke di video kali ini saya akan memberikan cara mirroring HP yang tidak support MHL nah yang pertama kan harus menyiapkan alat-alatnya guys jadi kalian siapkan handphone Android lalu kabel MHL lalu rexus capture card nya lalu USB bawaannya rexus guys Nah jadi semua ini nanti akan dipasangkan di CPU kalian seperti itu dulu nah saya nanti mirroring di OPS guys Oke langsung aja ke langkah-langkahnya guys nah direxus yang in jadi kabel yang ini dipasang direxus yang in ini guys nah seperti ini setelah itu taruh dulu lalu yang kabel USB nya ini dipasang di sini guys nah disini nah seperti ini nah kalau udah seperti ini ini sekarang pergi ke CPU kalian di komputer kalian ya di komputer kalian di sini ini taruh di bawah bisa inière 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 8 800 entrenasi cuma abi terus sudah nge balik kita dij 선�ai 2 2 2 3 3 4 3 5 6 7 8 4 6 6 7 9 5 1 Terus yang couple email yang satu ini Ditaruh di Colokin di hp kalian guys Nah Nah setelah itu Ada tampilan seperti ini Kalian pilih travel file Setelah itu pergi ke pengaturan Pilih setelah tambahan Lalu aktifkan opsi pengembangnya Disini saya sudah aktif Lalu scroll ke bawah Aktifkan debugging Nah sudah aktif Lalu kembali Kembali dulu Lalu sekarang kita setting Ke ini dulu guys OBS nya guys Sekarang kita setting ke OBS nya dulu Oke Kita remove Nah ini sudah kosong Sekarang tambah short Ke video capture device Klik ok Lalu Pilih x-fenix X-fenix ini Dari rexus ya guys Yang capture card tadi Nah tampilannya akan seperti ini guys Nah ini kan belum mirroring Nah lalu Langkah selanjutnya Kalian Masuk ke hp kalian lagi Pergi ke pengaturan Lalu Cari touch ring usb guys Atau Biasanya Kalau di hp kalian itu Penambatan usb guys Seperti ini Nah kalau sudah Kembali ke menu Terus Cari aplikasi yang namanya Easy case guys Di playstore ya Nah disini Nah disini saya sudah download Lalu Saya buka Skip aja Langsung ke Cari guys Langsung Kalau tulisan seperti ini Kalian klik mulai Klik Nah langsung guys Tuh kan Bisa kan Nah langsung guys Saya kembalikan ya Nah Wih Mantap kan Nah seperti ini guys Nah ini Saya langsung tes aja ya Saya tes main game Mobile Legends Delay atau enggaknya Nanti kelihatan Waktu Di gamenya guys Ini Sudah Sudah mirroring ya guys Sudah berhasil Pokoknya mantep banget Kabel ini Recommend buat Teman-teman yang Belum bisa support MHL hp nya Bisa pakai kabel ini guys Dan untuk Capture card nya Itu Bebas ya Masing-masing Kalian bisa pilih Ada yang Rexus Ada yang Macem-macem pokoknya Disini saya coba Dipraktis aja ya Praktis Wih Anti delay guys Wih Ini kalian siap lah Streaming nih Kalau seperti ini guys Tuh kan Kita coba Game nya Oh iya guys Belum itu Silahkan like guys Jika kalian suka Dan komen Dan share Ke teman-teman kalian Biar teman kalian tahu Dan kalau mau Langgaran di channel Tomburter Gaming Silahkan Klik tombol Sebelah subscribe Biar kalian tidak Ketinggalan channel-channel Video terbaru Dari kami guys Sebentar ya Ini masih Loading Oke Udah di Ingame nya Oke Wih Tuh kan Biar guys Anti delay kan Ini udah Mantep Sekali nih Guys Tuh kan Udah bagus ya Udah berhasil Berhasil ya Oke Lihat Coba Biar Tuas lah Kalian Nontonnya guys Bisa Kalian Main game Apapun Bisa Berhasil Jadi yang Nanti Kalau misalkan Ada yang Belum Berhasil Kalian Tanya-tanya Di kolom Komentar Nanti Kita berusaha Untuk Menjawabnya Ini Pokoknya Udah Mantep Banget Guys Keren Sih Ini Dan Ini Ya Siap Dah Bersaing Buat Para Youtuber Youtuber Gaming Nah Seperti Ini Oke Oke Guys Mungkin Segitu Dulu Videonya Dan Terima kasih Ya Guys Sudah Nonton Dan Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Silahkan Like Jika Kalian Suka Dan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Dan Oke Dan See you Next Video